Apakah sudah ada diberikan arahan ke Pak Lurahnya Pak? Terima kasih, Pak Tama sekali, mengenai akhir setengah hari itu belum ada masyarakat yang melakukan kami. Maris terus yang berjalan dengan kebijakan, ini adalah breaking news. Desa atau Kelurahan, merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten yang berada di garda terdepan, dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu desa atau kelurahan, dituntut bekerja secara maksimal, dengan tetap mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Tidak demikian dengan kantor Kelurahan Pasar Mukomuko. Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang hanya dibuka setengah hari setiap hari kerja. Ungkap beberapa sumber di kalangan warga setempat, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Dengan alasan takut dipersulit jika berurusan di kantor Kelurahan. Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Dan memang benar adanya, berdasarkan hasil investigasi wartawan Metro Update TV langsung ke lapangan. Pada hari Senin, Rabu dan Kamis tanggal 17, 19 dan 20 Januari tahun 2022. Mulai sekitar pukul 13 hingga pukul 15 WIB. Memang benar kantor Kelurahan Pasar Mukomuko. Diketahui dalam keadaan tertutup dan digembok. Camat Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Ali Nasri, ketika dikonfirmasi, mengatakan, bahwa Lurah Pasar Mukomuko, Yanto, dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Padang, Sumatera Barat. Saya akan memberikan arahan kepada Lurah termasuk perangkat Kelurahan. Kedepan agar bekerja dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kata Ali Nasri, dari Mukomuko Wartawan Metro Update TV Hidayat dan Zamheri melaporkan. Tentang yang sebenarnya, namun demikian, kami melihat selama hari ini, selama setengah hari, memang tetap buka, tapi sebenarnya bukan setengah hari sampai sore. Selama ini, kami sudah cukup memberi kemungkinan bagaimana pendudukannya dan setengahnya, kami akan mencoba evaluasi lebih ke depan, agar supaya lebih mematuhi daripada situasi pendukung pengawin ini. Kalau memang nanti ada hal-hal yang sebenarnya disampaikan dikatakan, meniakan tidak terakhir, kesambungan. Terima kasih.